Hai berapakah ukuran cincin kamu berikut caranya mengukur size cincin agar pas buat jari kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami Shantik silver di video kali ini kita akan sedikit berbagi ilmu cara mengukur size cincin agar pas sesuai jari kamu karena masih banyak teman-teman yang belum paham khususnya pelanggan kami yang belum tahu gimana caranya mengukur besarnya ukuran cincin agar pas dipakai berikut caranya simak terus video ini sampai akhir dan jangan di skip agar kalian bisa mengerti sebelum lanjut ke video tidak lupa kami ingatkan kembali terus dukung channel Shantik silver dengan cara subscribe like share dan komen agar channel Shantik silver bisa semakin berkembang dan tentunya bisa lebih lebih baik Terima kasih langsung saja kita siapkan dulu bahannya yang pertama kita pakai kertas kita potong ya model memanjang seperti ini atau bisa juga pakai tali ataupun benang juga bisa selanjutnya pakai penggaris ini nanti untuk mengukur panjangnya kertas dan yang terakhir pakai pulpen atau pensil juga bisa langsung saja kita kasih tahu caranya pertama tentukan dulu bagian mana jari mana yang akan kalian pakaikan cincin misalkan ini kita pakai jari manis seperti ini kita ukur melingkar di jari yang kita sesuaikan yang mau kita pakaikan cincinnya seperti ini lalu setelah ini kita tandai bagian yang yang sesuai ujung kertas seperti ini kita tandai dengan cara dicoret seperti ini setelah itu kita lepas kita taruh di bawah selanjutnya kita ukur pakai penggaris kalaupun tidak ada penggaris bisa juga pakai meteran meteran baju atau meteran lainnya bisa selanjutnya kita ukur seperti ini kita ukur berapakah panjangnya ini panjangnya 6 cm atau kalau dibikin mili 60 mili ya seperti ini selanjutnya ya berdasarkan panjang tabel pada YouTube atau pada Google panjang 60 cm 6 cm atau 60 mili itu berarti jatuh pada ukuran 18 18 kalau titanium 18 kalau suping ukurannya 8 misalnya ini pakai suping ya di pas ukuran 8 kalau suping kalau titanium ukuran 18 seperti ini pas ya jadi nanti akan kita tampilkan tabelnya untuk ukuran standar dewasa itu biasanya mulai 5 sampai 9 ini ukuran standar biasa ya kalaupun ada yang ukuran 10 itu biasanya ukuran jumbo atau ukuran 3 4 ini buat anak-anak untuk ukuran 5 sendiri pun ini jarang ya jarang ada ini biasanya untuk baby yang agak kecil dewasa tapi agak kecil ataupun remaja untuk yang titanium ini ukurannya biasanya mulainya dari 16 sampai 19 jadi untuk ukuran 20 sendiri jarang atau ukuran dibawah 16 pun juga jarang jadi untuk titanium biasanya ukurannya mulai 16 sampai 19 nanti akan kita tampilkan tabelnya sesuai ukuran cincin yang ada dan ini tadi ukuran 6 cm atau 60 mili jatuh pada ukuran 8 berikut tabel untuk menentukan ses atau ukuran cincin kalian agar kalian tidak bingung disini kita memakai contoh cincin titanium dan cincin suping untuk yang atas titanium dan untuk yang bawah cincin suping dan ukuran yang tertera adalah ukuran mili ya bukan cm kalau ukuran 60 mm berarti adalah ukuran 6 cm dan begitu selanjutnya demikian video kita hari ini semoga sedikit info ini bisa bermanfaat buat kalian agar kalian tidak bingung dan buat teman-teman yang sudah setiap dengan channel kami ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga kalian cuma diberikan kesehatan kelancaran rezeki yang halal dan barokah dan dipermudah segala usahnya amin ya harap alamin jika ada kritik dan saran langsung saja komen pada video agar menjadi aduan buat kami supaya channel Shantik Silver bisa lebih baik cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati